Halo guys, bagaimana kabar semuanya? Kembali lagi di channel Oma Tutorial Di video hal ini saya akan mengetes antena lagi Antena head matte pastinya Yang bentuk atau model lock periodik Seperti ini Nah kalau kita lihat secara desain ini tuh ukurannya pendek teman-teman Jadi cuma 95 cm Nanti untuk ukuran lengkapnya saya kasih taruh di belakang video Tapi ini cukup lumayan berat karena Ini menggunakan 2 boom ya Nah ini bagian atas Ini bagian bawah Dan kebetulan saya menggunakan ukuran yang Aluminium atau hulu ini 2 x 2 cm Jadi cukup lumayan berat bebannya Karena untuk bagian penyangga tiangnya saya taruh di bagian sini Soalnya kalau kita taruh di sini nanti Misalkan pakai besi dan ini melebihi Itu nanti hitungan antenanya itu jadi Di depan bagian tiangnya Nah jadi harus benar-benar di bagian pojok sini Dan untuk membuat antena ini juga cukup memakan banyak waktu ya Karena sedikit rumit ya Untuk bagian elemennya ini zigzag ya Jadi untuk bagian atas boom atas Seperti ini Dan untuk bagian bawah juga ada elemennya Nanti saya akan perlihatkan lebih detail lagi Nah sebelum kita mengetes antena handmade ini Nah saya akan mengucapkan untuk teman-teman yang beragama Islam Termasuk saya Semoga dalam satu bulan atau di bulan Ramadan ini Bisa melaksanakan ibadah puasa full satu bulan Kecuali yang ada lengan Oke guys kita coba ya Untuk antena handmade Podel lock periodic Ini juga salah satu handmade Yang mana idenya ini saya dapat dari teman Nah ini saya tes di ketinggian sekitar 3 meter Dan untuk jaraknya sekitar 25 kilometer Dan kebetulan ini pernah saya coba di jarak 50 kilometer Ternyata masih oke juga Nah kita sekarang akan coba tes dulu Untuk kualitas penangkapan sinyal Menggunakan antena model lock periodic Ini antena yang ditemukan di Eropa ya Jadi ya mungkin cukup mengesankan ya Dari Eropa gitu Oke kita lihat ya untuk kualitas sinyalnya Oke guys kita cek sinyal di per frekuensi ya Kita masuk di menu kemudian di pencarian manual Saya akan cek di frekuensi 25 kita mendapatkan berapa persen Nah ini 79 sampai 80 persenan ya Lumayan tinggi Padahal untuk frekuensi 25 ini di daerah saya cukup lumayan berat Terus next kita ke frekuensi 27 Ini mendapatkan 91 90 persen ya Untuk yang 27 ini emang lumayan tingan sih untuk sinyalnya Next 29 ini juga yang frekuensi ringan sinyalnya Jadi lumayan tinggi 90 persen Kemudian di frekuensi 35 Ini juga merata ya 27 29 35 itu sinyalnya hampir 90 persen semua Next di 41 Nah ini juga 90 persenan Jadi cukup merata untuk yang frekuensi sinyalnya ringan Itu hampir seluruhan sama rata Dan yang terakhir yang terberat Di daerah saya yaitu 47 Dan 25 ya Jadi untuk 47 nya juga lumayan Ini 72 70 persenan ya Jadi menurut saya lumayan oke sih Walaupun berat ini ya bisa ketangkap dengan cukup lumayan bagus Nah sekarang kita coba untuk scan Dan melihat berapa channel yang kita dapatkan Kita cari otomatis Oke guys Oke guys kita mendapatkan 31 siaran TV digital Kita cek untuk Channel yang terberat di frekuensi 25 dan 47 Yaitu punya hanya Emtek dan Transkop ya Nah ini kita coba yang SCTV Emtek Rupi SCTV Indosiar Cukup bagus Cukup lancar Berenya juga Anteng ya Nggak naik turun Stabil Jadi menurut saya Oke sih Kita cek yang di frekuensi 47 itu Transkop Kita lihat yang trans ya Oke ini bernya turun sedikit Kita tunggu mungkin kena angin Karena ini tiangnya Nggak tiang Yang patent ya Untuk percobaan aja Jadi kalau ada angin itu Bisa goyang dikit Tapi kalau kalian pastikan untuk Pemasangan antena itu Tiangnya juga harus Kenceng ya Oke Bernya bagus Sinyalnya juga stabil Sama-sama stabil Jadi untuk kemungkinan Kualitas gambarnya patah-patah Atau nyepret itu Nggak bakalan ya Kalau udah stabil seperti ini Oke guys Jadi itu aja Untuk kualitas Sinyalnya Menggunakan Antena lock periodik Yang ditemukan di Eropa ini ya Menurut kalian gimana Silahkan tulis di kolom komentar Nah buat kalian Yang pengen bikin Kalian bisa Tiru Bisa contoh Untuk ukuran-ukurannya Nanti di bagian Belakang ya Biar nggak Bingung juga Untuk kalian mempelajarinya Oke guys Jadi itulah Hasil penangkapan Sinyal Menggunakan Antena handmade Model lock periodik Menurut kalian gimana Silahkan tulis di kolom Komentar Dan buat kalian Yang mau kreatif Mau mencoba Bikin Antena model lock periodik ini Kalian bisa Lihat video bagian Terakhir Untuk ukuran Keseluruhannya Selamat mencoba Oke mungkin cukup Sekian dulu untuk video kali ini Next saya akan membuat Yang lebih kecil Untuk ukurannya Karena ini yang 2x2 cm Untuk aluminiumnya Saya mungkin akan coba Untuk buat yang Menggunakan aluminium 1x1 cm Ya ukurannya Biar lebih Ringan Lebih Ringkas juga Keliatannya menarik sih Jadi tunggu video-video Saya selanjutnya Terima kasih Sudah menikmati video ini Sampai bertemu Di video-video selanjutnya Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu